Lalu bagaimana suasana di rumah korban? Kita bergabung dengan rekan Ririn Oktaviani langsung dari rumah korban di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ya Ririn, bagaimana situasi di perumahan atau di komplek perumahan korban saat ini? Ya Zagi, pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Cengkareng, Jawa Barat. Pelaku merupakan teman dari ayah korban yang dikenalnya saat berada di LP Cipina. Terlihat di belakang saya ini rumah yang bercet oran saat ini masih dipasang garis polisi di mana keluarga dari korban ini belum genap satu tahun tinggal di rumah tersebut. Rumah tersebut merupakan fasilitas dari kantor tempat ayahnya bekerja di mana ayah korban bekerja di sebuah rumah makan yang berada di Cengkareng, Jawa Barat. Korban tinggal di rumah ini bersama dengan ayah, ibu tiri, kakek tiri dan juga saudara kandungnya. Dan memang ayah dan juga ibu tiri dari korban ini kesehariannya bekerja dari pagi hingga malam hari. Sehingga korban jarang sekali bertemu dengan orang tuanya. Korban yang berusia 13 tahun yang berinisial AF ini memang dikenal periang dan juga aktif di organisasi di kompleknya. Pada sore hari AF biasanya bersepeda bersama dengan teman-temannya dan juga latihan dance di organisasi komplek tersebut. AF memang tidak sekolah karena memang dari keluarga ini tidak mensekolahkan dan rencananya akan didaftarkan sekolah pada tahun ajaran mendatang. Oleh karena itu AF memiliki waktu lebih banyak di rumah bersama dengan kakek tirinya. Pelaku dari pembunuhan dan juga pemerkosaan yang merupakan dari teman ayah tersebut memang sering sekali datang ke rumah ini dan memang dikenal akrab bersama dengan keluarganya. Bahkan pada kejadian yang terjadi pada Sabtu petang kemarin bahwa pelaku ini sedang nonton TV dan juga ngobrol bersama dengan korban. Hal tersebut diketahui dari kakek tiri korban yang berada di rumah pada saat kejadian. Zaki Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari wilayah Cengkareng, Jakarta.